Makanya gue pengen banget hari ini gue harus ketemu sama anak gue. Diangkat dari kisah nyata, tidak ada manusia yang terbebas dari masalah. Mulai dari yang sepele hingga yang terperat. Tapi semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Kami hadir di sini membantu memberikan solusi yang menginspirasi. Ini ayah Lutfi. Ini ayah kamu ya sebenarnya ayah kami. Semua punya cerita. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang di TransTV. Aku Ramita Nasution. Namaku dikenal karena beberapa sinetron dan FTV yang aku bintangi. Pengalaman hidup dan segala nikmat yang aku dapat membawaku untuk memutuskan banyagera dan merubah penampilanku. Hari ini hatiku terpanggil untuk mendatangi adik kecilku bernama Muhammad Putra. Muhammad Putra. Bocah asal Indra Mayu berusia 12 tahun ini viral di media sosial. Putra menjadi tulang punggung keluarga yang berprofesi sebagai tukang cilok keliling. Menggunakan sepedanya untuk menghidupi kakak dan juga kedua adiknya. Kini Putra tinggal di sebuah pemukiman pemulung dengan kondisi rumah yang memperhatinkan. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia dengan jarak yang sangat berdekatan. Di usianya yang sudah menginjak 12 tahun, seharusnya ia sudah menuduki bangku sekolah SMP. Namun Putra sempat menghentikan sekolahnya karena keterbatasan biaya selama 2 tahun. Dan saat ini ia masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Namun Putra terus bersemangat tanpa kenal lelah. Putra menjajahkan ciloknya di sekolah saat jam pelajaran selesai. Tanpa mengganggu kegiatan belajarnya. Banyak sekali sampah bekas, jalanan penuh debu, dan tata rumah di sini tidak beraturan. Apa mungkin Putra tinggal di tempat seperti ini? Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Bu, aku numpang tanya Putra yang menjualan cilok itu rumahnya benar di sini enggak ya? Iya. Di mana Bu? Di situ. Oh, di situ ya? Putranya ada? Ada. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kamu bisa masuk. Kamu tinggal di sini? Aku boleh masuk nih? Boleh. Mendengar Putra tinggal bersama kakak dan kedua adiknya di tempat ini membuat aku sedih. Hanya beratakan bambu dan terpal, mereka harus mampu bertahan hidup untuk berteduh setiap harinya. Ini rumah kakak gue, jadinya kamu tinggal di sini? Iya, kak. Sudah berapa lama ada tinggal di sini? Sudah lebih banyak. Pindah ke sini. Terus kamu di sini sama siapa? Sama kakak. Sama kakak kamu? Iya. Terus di sini ayo berani siapa? Adik, adik yang nomor tiga. Nomor tiga? Eh, nomor empat. Oh, nomor empat. Jadi kamu berapa bersaudara? Empat bersaudara. Pasang adiknya mana sekarang? Lagi beli makan sama beli susu adik. Beli susu adik? Eh. Emang adiknya umur berapa? Satu tahun. Jadi kamu sejak kapan? Katanya kamu jualan cilokan. Sejak waktu ayah meninggal. Terus papa mamanya udah meninggal dari kapan? Kita menangkan, kak. Dua-duanya atau apa? Dua-duanya. Kenapa mama sakit apa? Kalau mama ngakirin. Kalau bapak sakit berbaru. Air mata yang telah jatuh Membasahi bumi Yang pertama, kak. Aku nyenyak. Terusnya ada Allah. Yang selalu bangun citra. Kamu hebat kok. Tidak semua anak di sumur kamu bisa kayak gitu. Ya Allah. Aku tidak bisa membayangkan Ketika harus di posisi putra saat ini. Yang dengan cepat Harus kehilangan kedua orang tua Untuk selamanya. Terus kamu kalau lagi Suka ada kangen gak sama mama? Ada. Paling ngasih kertas ini doang. Sekarang tipe. Ini KTP-nya. Jadi kalau misalnya kamu kangen Kamu lihat KTP ini. Bapak kamu ini juga fotonya Udah kelihatan sebenarnya. Pokoknya kamu setiap sholat Doain papa mama kamu ya. Karena yang bisa nyampe Cuma doa anaknya. Papa mama kamu. Tidak sama kamu. Karena gak semua anak Di umuran kamu Dia bisa tanggung jawab ke kamu. Kamu harus nikah. Kamu itu hebat ya. Kuat. Kamu sama kamu. Kamu jualan. Lihat omos kamu ada sama kamu ya. Omos kamu ada buat kamu. Kamu gak sesudih. Ibu, terima kasih untuk kasih sayang yang tak pernah merasai. Tadi kata putra waktu nyampe. Tadi kata putra waktu nyampe. Suka nyampe lagu yang putra lagi nyanyiin terus jadi nyampe nama kakak. Ayo gak nyilang papa. Lagi ayah sama ibu. Ibu, kenapa kau pergi meninggalkanku padahal ayah telah tiada. Ibu, kenapa kau cepat pergi meninggalkan aku sendiri. Walau hari telah berganti, cintaku padamu hanyalah untukmu. Ibu, ibu. Kamu memang luar biasa putra. Aku sangat bangga. Terus sekarang kalau aku boleh gak kalau misalnya ikutin kamu, kegiatan kamu sehari-hari kayak gimana aku mau tau boleh gak? Udah, kan ntar panas, ntar kan kakak daunnya rusak, sobek, ntar aku yang lebih suruh nanti. Enggak dong, gak apa-apa panas aku juga belum pernah aku pengen tau rasain kayak kamu tuh sehari-hari dari sekolah terus jualan gimana. Kan aku dulu gak ada jualan. Boleh ya aku ikut ya? Ganti baju dulu ya kak? Iya, aku ganti baju dulu ya. Kamu tau, udah siap belum? Udah dong. Ayo, cocok bajunya. Cocok nih kalau kayak gini bajunya buat ke sekolah putra. Ayo, siap. Yaudah, yuk. Ayo. Boat, ayo cepet. Boat, itu kok ada tikus sih ya? Boat, aku takut banget sama tikus. Mana tertawa gitu. Orang ini yang lapak mulu gak kayak gitu kak, banyak tikusnya. Emang tikusnya banyak? Iya. Beneran. Sampai kata-kata. Yaudah, yang buruan pergi dia, mendingan ya daripada ketemu tikus. Ay, siap dengan ya. Ay, siap dengan atau siap dengan. Oh... Ay, siap dengan. Seap dengan.